mahal, mesinnya mahal, tanahnya mahal, operasional mahal. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini kita bertemu dengan webinar lagi. Sudah lumayan ya, sudah sekitar 2 minggu ini kita tidak bertemu webinar. Hari ini kita bertemu webinar lagi. Nah, sejak 5 tahun yang lalu, sudah banyak yang bertanya ke saya. Pak Pipo, Pak Pipo ini kenapa nggak pernah invest di Indomaret Point? Indomaret Point kan menarik tuh, gede, kelihatannya profitnya bagus. Kenapa Pak Pipo nggak invest di situ? Tapi kenapa Pak Pipo malah invest di Indomaret yang kecil-kecil? Atau yang biasa-biasalah, yang reguler yang biasa. Yang lebih kecil daripada Indomaret Point. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik itu. Nah, tapi sebelumnya, untuk yang baru pertama kali join di webinar di YouTube saya, perkenalkan, nama saya Pipo Hargianto. Saya investor property, terutama property passive income. Apa itu property passive income? Property passive income adalah property yang menghasilkan passive income bagi kita. Contoh, misalnya, passive income itu kan income yang tidak perlu kita bekerja, tapi kita dapat income, ya kan? Contoh, kita menyewakan rumah. Kita nggak perlu repot-repot, setiap bulan kita dapat income, atau setiap tahun kita dapat income, tanpa perlu kita harus bekerja. Property itu yang bekerja untuk kita. Nah, intinya kan seperti itu. Pak, tapi kalau kita tetap mau bekerja gimana? Nggak apa-apa. Kerja, tetap kerja, tapi property kita menghasilkan passive income. Nah, itu yang saya lakukan, dan selain rumah sewa kan bisa ruko sewa, bisa apartment, bisa kos, bisa hotel, bisa kontrakan. Nah, kalau passive income property yang saya sukai, yang paling saya sukai, favorit saya adalah Indomaret. Jadi, saya beli tanahnya di bawahnya, kemudian di atasnya saya bangun minimarket warah laba. Nah, kemudian dikelola oleh franchisor bersama saya. Kemudian hasilnya, itu yang saya pakai sebagai passive income. Nah, hari ini minimarket-minimarket saya tersebar. Ada yang di Sumatera, ada yang di Banten, ada yang di Jawa, ada yang di Jawa Tengah. Jadi, sudah kemana-mana. Ada yang sampai Jawa Timur, ada yang di Sulawesi. Oke. Barusan ada yang saya cek dulu, karena saya mau memastikan siaratnya sudah bagus, rekamannya sudah bagus ya. Ternyata sudah bagus. Oke. Nah, sebelumnya kemudian saya canai juga ke teman-teman yang sudah pernah masuk ke Indomaret Point siapa? Nah, mungkin kan teman-teman masuk ke Indomaret yang biasa, tapi ada juga Indomaret Point. Nah, kalau yang sudah pernah belanja di Indomaret Point, atau minimal sudah pernah masuk walaupun nggak belanja, nggak apa-apa. Atau, kalau minimal-minimalnya dah, sudah pernah dengar nama Indomaret Point. Nah, silahkan tulis kira-kira untung mana. Silahkan tulis di komen. Untung mana antara Indomaret Point dengan Indomaret yang biasa. Kira-kira kalau kita invest, itu lebih menguntungkan mana. Silahkan teman-teman tulis di komen ya. Supaya kita bisa diskusinya, bisa berjalan. Oh ya, teman-teman, untuk yang pengen mengajukan pertanyaan ke saya, silahkan tulis di komen. Nanti saya coba berusaha jawab. Terutama yang sekarang sedang ikut siaran live di Facebook. Saya akan coba jawab. Kalau yang tidak memungkinkan ya, nanti saya jawab tidak memungkinkan. Tapi kalau yang bisa saya jawab, saya jawab. Sementara kalau untuk teman-teman di YouTube, silahkan tulis. Nanti I.O. akan mensortir pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, nanti yang memungkinkan saya jawab, saya akan menjawab melalui tim I.O. dan tim admin YouTube saya. Oke, teman-teman. Indomaret ini ada beberapa tipe, teman-teman. Bisa, teman-teman, bisa lihat dari besar kecilnya juga bisa. Ada yang kecil, satu ruko. Ada yang cuma kotak kecil gitu ya. Mungkin di bandara, teman-teman, yang kecil-kecil juga ada. Tapi ada juga yang besar sekali. Dan kadang di atas itu, di logonya, ada tulisan berbeda. Nah, ada beberapa, teman-teman. Ada sub-brand atau merek sub-nya. Itu, teman-teman bisa lihat, ada beberapa tipe. Ada yang Indomaret Plus. Ada tulisannya Plus di situ. Ada Indomaret Fresh. Ada tulisannya di situ, Indomaret Fresh. Logonya di depan, signage-nya di depan itu. Tapi ada juga Indomaret Point. Kita bahas satu-satu ya, supaya teman-teman lebih mengenal. Indomaret Plus ini ukurannya lebih besar dari toko biasanya. Daripada Indomaret-Indomaret biasanya. Nah, selain ukuran toko juga lebih besar, produknya lebih lengkap ya. Dibanding toko-toko Indomaret pada umumnya. Dan kadang ada juga, bisa juga ada point cafe. Point cafe ini dari Indomaret Group juga untuk bisnis cafe. Untuk menunjang minimarket. Jadi menyediakan kopi. Kemudian ada dua meja untuk minum di tempat. Dan kalau saya lihat, ini kelihatannya Indomaret Plus ini analisa saya pribadi loh ya. Berusaha mengimbangi kompetitor yang sudah punya merek sejenis. Yaitu Alphamidi. Jadi kelihatannya kalau Alphamidi lawannya ya Indomaret Plus. Nah, selain ada point cafe, di sini juga jual makanan siap saji. Nah, kalau teman-teman di Indomaret biasanya bilang istilahnya ready to eat. Jadi ready to siap saji. Siap makan ya kan. Nah, ada minuman dingin juga yang ambil sendiri. Ada juga counter-counter makanan siap saji. Seperti sosis, masak di tempat gitu. Nah, biasanya ada di Indomaret Plus ini. Nah, teman-teman bisa google. Mungkin di kota terdek, teman-teman ada nggak Indomaret Plus? Kalau ada, bisa visit langsung ke tokonya. Supaya dapat gambaran yang lebih jelas Indomaret Plus ini seperti apa. Sekalian belanja-belanja ya kan. Siapa tahu ada promo-promo. Sementara teman-teman belanja. Anak istri belanja. Jadi, suami bahagia, istri bahagia, anak bahagia juga. Itu pertama, Indomaret Plus. Yang kedua adalah Indomaret Fresh. Indomaret Fresh sesuai namanya, selain barang dagangannya seperti Indomaret pada umumnya, Indomaret Fresh ini mempunyai kelebihan di produk-produk fresh atau segar. Seperti buah, sayur segar, daging. Nah, biasanya ada di kota-kota besar. Dan buahnya, teman-teman, beda dengan Indomaret yang biasanya. Buahnya ini, karena namanya Indomaret Fresh, dia raknya lebih banyak. Meja-mejanya lebih banyak. Dan kalau di Indomaret biasa, cuma ada pisang, kemudian melon, pepaya. Saya hafal ya. Soalnya saya sering belanja di Indomaret, di dekat tempat kantor saya. Jadi, biasanya saya dibuah di situ. Pepayanya enak, pepayanya manis di situ. Ini malah promosi ya. Nah, kalau Indomaret Fresh, itu buahnya bukan cuma melon, pisang, pepaya, semangka, bukan cuma empat itu doang. Tapi juga ada buah-buah lainnya. Apa? Ada jeruk, pir. Kalau di Indomaret biasa kan masuk ke dalam kulkas-kulkas itu ya. Kalau Indomaret Fresh, ditaruh di luar. Sama seperti hipermarket, hipermarket biasanya, supermarket, supermarket biasa. Buah ditaruh di luar di rak. Jadi, bukan di kulkas. Bahkan, teman-teman, saya pernah lihat ada yang jual durian. Jadi, durian ada di Indomaret Fresh. Nah, kalau di kota, teman-teman, seperti apa? Teman-teman bisa cari Google. Dari Google nanti kan bisa dapat, bisa jalan-jalan sekalian, supaya dapat lebih jelas, apa yang saya maksud dengan Indomaret Fresh. Apalagi kondisi COVID seperti ini ya. Kita mesti sering makan buah, karena banyak mengandung vitamin C, untuk menjaga kondisi tubuh kita selalu fit. Nah, topik kita hari ini adalah nomor tiga. Indomaret Point. Indomaret Point ini berbeda lagi. Indomaret Point ini mirip tempat nongkrong. Jadi, dibanding plus dan fresh, Indomaret Point ini mirip tempat nongkrong, mirip kafe gitu. Tempat kumpul, tempat bersosialisasi, tempat meeting, tempat bikin tugas, kalau punya tugas kuliah misalnya, tempat nunggu meeting misalnya jam 12 selesai, jam 3 selesai meeting, tapi meeting berikutnya jam 4. Masih satu jam lagi, oh nunggu di Indomaret Point, bisa juga. Kenapa seperti itu? Karena di situ ada meja-mejanya, ada minuman-minuman ringan, ada kopi biasanya, juga ada snack. Jadi, kita bisa ambil snack-nya di rak-rak seperti itu. Jadi, ada kafe modelnya, tapi makanannya dan minumannya ambil sendiri. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Bahkan ada makanan ready to eat-nya. Ada nasi kotak, ada ayam goreng, ada pizza, ada dimsam, ada bento. Nah, Indomaret Point modelnya seperti itu. Ya, jadi ini beda lagi. Nah, kalau teman-teman lihat, juga ada minuman yang kayak slurpee dulu, punya 7-11 dulu kan ada slurpee. Nah, itu modelnya seperti itu. Ada juga yang muter-muter, warnanya merah, hijau, biru, gitu kan. Terus kita ngambil sendiri pakai gelas, nah itu Indomaret Point. Nah, kalau teman-teman dulu sempat ngalamin ke 7-11, Indomaret Point ini mirip. Kalau saya lihat, itu mirip bentuknya dengan 7-11. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah saya tertarik untuk investasi di Indomaret Point? Sekilas memang kalau kita lihat, barang-barang yang dijual di Indomaret Point ini adalah barang-barang margin tinggi, teman-teman. Ya kan? Ada barang, kalau barang-barang margin rendah, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari, beras, telur, gula, itu kan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Biasa kan Indomaret marginnya pasti tipis sekali. Kenapa? Karena pas moving kan, kalau harganya kemahalan sedikit, kalah dengan toko lain, orang hafal. Jadi nggak bisa naik banyak-banyak. Ya kan? Nah, toko lain juga jualnya murah. Karena fast moving. Akhirnya itu marginnya rendah. Nah, di toko-toko Indomaret Point ini, tidak tersedia barang-barang seperti ini. Ataupun kalau ada mungkin sedikit sekali, teman-teman. Kenapa? Karena nggak mungkin kan, teman-teman. Masa orang mau ke kafe, itu kan konsepnya kafe, teman-teman. Kafe, tapi belinya minyak goreng. Atau ke kafe, tapi belinya beras mentah. Atau belinya gula. Nggak mungkin, teman-teman. Di kafe nggak seperti itu, ya kan? Orang di situ kan beli kopi. Kopi yang minum langsung, bukan kopi bubuk yang diseduh di situ. Bukan. Kalau kafe kan kita sudah beli, yang ditanya, frappuccino, cappuccino, moccacino, avocado, seperti-seperti itu. Nah, Indomaret Point modelnya juga seperti itu. Jadi yang dijual itu barang-barang yang relatif menurut saya marginnya lebih tinggi dari biasanya. Karena barang-barang yang perlu perlakuan khusus. Bukan yang fast-moving seperti beras, kemudian gula, kemudian telur, minyak goreng, itu bukan. Indomaret Point biasanya jual seperti ready to eat, pizza, ayam goreng, nasi kotak, nasi box, bento, kopi, kafe, model-model seperti itu. Dan juga ada kulkasnya untuk minuman dingin, ada snack, bisa ambil snack. Jadi, dan biasanya kadang seringnya ATM, ATM-nya banyak dia, teman-teman. Karena memang jadi tempat orang keluar masuk-keluar masuk. Itu Indomaret Point. Nah, kalau dilihat sekilas, wah, berarti kelihatannya lebih untung ya Pak Pipo ya. Berarti kan invest-nya profit-nya lebih gede daripada toko biasanya profit-nya biasa. Ini Indomaret Point kan profit-nya lebih gede, teman-teman. Banyak yang berpikir seperti itu. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Kita pikir benar-benar. Indomaret Point sebagai tempat mongkrong, tempat ketemu orang, harus di tempat yang strategis. Biasanya jalan besar. Ya kan? Kalau di dekat, saya tadi sempat Google-Google, yang di Jakarta Pusat, salah satunya di Jalan Juanda. Misalnya, itu ada Indomaret Point. Itu kan jalan besar, teman-teman. Tanahnya pasti mahal. Udah tanahnya mahal, spacenya luas. Jadi harganya, menurut saya, mau teman-teman mau sewa, mau beli, harganya pasti lebih mahal daripada toko biasanya. Yang ukurannya lebih kecil. Ya logis kan? Sudah di tengah kota, jalan besar, luas lagi. Nah itu pasti harga beli ataupun sewanya, pasti mahal teman-teman. Minimal lebih mahal lah, daripada yang di desa, atau yang di kota, tapi yang kecil ruko, itu pasti lebih murah. Ya kan? Secara umum logikanya seperti itu. Jadi Indomaret Point ini, modalnya lebih besar. Belum lagi harus beli mesin-mesinnya. Ada mesin minuman, mesin kopi, ada minuman, ada mesin roti, ada mesin untuk menghangatkan sosis, ada untuk menghangatkan pizza, kulkasnya banyak, karena harus minuman dingin-minuman dingin, sehingga akhirnya investasi untuk beli mesin-mesinnya juga banyak. Jadi selain tanahnya lebih mahal, mesinnya lebih mahal, kemudian listriknya juga lebih banyak. AC-nya lebih gede, karena tempatnya lebih luas, kemudian lampunya lebih banyak, sehingga akhirnya menjadi biaya operasionalnya juga lebih tinggi. Jadi walaupun di satu sisi marginnya, barang-barang margin tinggi, tapi di sisi lain, biayanya besar sekali, teman-teman. Ya, itu Indomaret point. Apalagi, apalagi ya teman-teman, kalau yang belanja, nongkrongnya lama, belanjanya sedikit. Misalnya, seharian, dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, belanjanya cuma nasi, sama ayam goreng, sama minumnya teh, atau aqua, minuman yang paling murah, paling murah pokoknya, cari yang paling murah. Kan pusing yang punya Indomaret point. Ini orang, ngabisin space tempatnya, jadi orang lain jadi nggak bisa duduk di situ, tapi belanjanya sedikit, jadi average per customer-nya kecil, belanjaannya. Nah, ini adalah suka duka orang yang mempunyai toko, dengan model Indomaret point seperti ini. Jadi, selain biayanya mahal, mesinnya mahal, tanahnya mahal, operasional mahal, average per customer-nya juga, bisa kecil, kalau yang di situ duduknya lama, belanjanya sedikit. Tentu nggak bisa diusir, karena namanya customer, mau duduk di situ, ya nggak apa-apa. Cuman kan yang punya toko, pusing tuh ngeliatnya. Waduh, ini orang. Ya, jadi, itu gambarannya, sisi lain dari Indomaret point. Dan, kalau ditanya, pilih mana? Sekarang saya juga tanya teman-teman, pilih mana? Misal nih, untuk invest Indomaret point, butuh, 5 miliar. Sementara, Indomaret biasa, kecil, 2 miliar. Atau 2,5 kalinya. Mungkin lebih kali. Kalau juanda, saya sudah kebayang sih. Kalau yang juanda itu, saya sudah kebayang, 5 miliar kayaknya lebih. Apalagi kalau tanahnya beli. Kalau tanahnya sewa, sama-sama sewa, berarti kan mungkin itu 5 miliar, tapi Indomaret biasa, kayak punya saya yang kecil-kecil gitu, 1 miliar. Tapi kalau saya yang biasa, tanahnya beli, teman-teman. Investor property, tanahnya beli. Kalau tanahnya beli, saya paling 2 miliar. Sementara Indomaret yang gede-gede itu, yang Indomaret point itu kan, mungkin kalau tanahnya beli, rasanya kalau di Juanda ini, 10 miliar kayaknya nggak dapat itu. Jadi investasinya besar sekali. Tapi anggap aja dah, rata-rata. 10 miliar. Udah, pukul rata 10 miliar investasinya. Dibanding saya, yang invest 2 miliar, 1 toko. Tanahnya sama-sama beli. Untung mana, teman-teman? Tentu, teman-teman, kalau saya pribadi, saya lebih suka daripada 1 toko 10 miliar, saya lebih suka 5 toko 2 miliar. Masing-masing 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Totalnya sama-sama 10 miliar. Kenapa, teman-teman? Karena salah satu prinsip investasi saya adalah saya pengen invest yang aman. Tentu, punya 5 toko yang tersebar, itu lebih aman daripada punya 1 toko yang terkonsentrasi. Misal, teman-teman, 5 toko-nya, 1 di Medan, 1 di Jakarta, 1 di Jawa Timur, 1 di Sulawesi, 1 di Bali, 1 di Kalimantan. Misalnya 5 ya. Tentu, lebih aman daripada punya 1 besar, tapi di Jakarta saja. Kalau ada krisis, contohnya sekarang, kita akan sedang lagi krisis. Jakarta lockdown atau PSBB, atau istilahnya apapun. Sehingga daerah itu sepi. Langsung, K.O. dia. Iya kan? Sementara kalau punya 5 toko, oh yang Jakarta, K.O. Tapi yang di Medan, yang di Sumatera, di Bali, di Jawa Timur, di Sulawesi, masih bisa mensubsidi toko yang tutup, yang K.O. tadi, yang di Jakarta. Jadi lebih aman. Dibanding kalau punya 1 toko, tapi besar. Begitu kena masalah, problem dia langsung. Jadi kalau saya, saya lebih suka punya 5 toko, tapi tersebar, daripada 1 toko, tapi besar sekali. Investasi, kalau kita balik lagi, investasi ini kan adalah tentang bagaimana mengelola resiko, yang penting aman, profit nomor 2, profit tentu penting, tapi profit nomor 2, yang penting aman dulu. Dan memastikan, kalau ada masalah, kita sudah punya rencana untuk menangani. dan dari sisi portofolio, dari sisi pembagian resiko, jelas, 5 toko, kecil-kecil, lebih kuat daripada 1 toko yang besar. Dari sisi resiko. Ya, kan ada pepatah katanya, jangan menaruh, seluruh telur, dalam 1 keranjang. Sama, prinsip kerjanya, 1 minimarket besar, dengan 5 minimarket kecil. Nah, selain faktor penyebaran resiko, dan modal yang besar, saya juga tidak investasi di Indomaret Point ini, karena sebenarnya, Indomaret Point, yang dibuka untuk franchise itu, untuk warah laba, itu bukan Indomaret Point. Tapi adalah Indomaret biasa, yang tanpa tulisan point, tanpa tulisan fresh, tanpa tulisan plus, tapi ada Indomaret biasa. Karena itu yang, diwarah labakan oleh Indomaret. Kenapa kok Indomaret pilih seperti itu? Karena selama ini sudah terbukti, hasilnya bagus. Mereka sudah lebih jelas, lebih lama, dibanding yang Indomaret Plus, Indomaret Point, Indomaret Fresh, ini kan masih baru. Mungkin Indomaret itu masih mencari, bentuk yang terbaik, untuk nanti kemudian diwarah labakan. Tapi sementara ini, yang sudah pasti, lebih bagus adalah, yang Indomaret, yang biasa, teman-teman lihat, di toko-toko pada umumnya, bisa dibilang mungkin 95%, 98% ya. Nah, itu adalah toko-toko yang dipakai. Dan saya pikir, teman-teman, kalau mau ngejar produk-produk barang margin tinggi, di Indomaret Point itu, walaupun kita cuma punya Indomaret biasa, tapi kan Indomaret Point punya, barang-barang margin tinggi, roti, sosis, donat, kopi, segala macam lah, ya kan? Nah, kita bisa, mengambil juga produk-produk itu. Ada beberapa toko saya, yang salah satunya di Banten, itu punya, oven, atau pemanas gitu, untuk jualan donat. Donat ini sebenarnya adalah produknya, Indomaret Point, tapi Indomaret saya yang biasa, juga bisa jual donat. Kebetulan karena daerah situ banyak mahasiswa, jadi orang lebih mudah untuk, pengennya cepat-cepat, nah itu kita jual Indomaret. Di situ Indomaretnya adalah jual donat juga, dan salah satu donat Indomaret yang terkenal, adalah yang merknya Mr. Donat. Teman-teman coba yang namanya Mochi Donat. Mochi Donat ini, bentuknya donat, tapi teksturnya, teksturnya mochi, jadi empuk sekali seperti itu. Wah itu luar biasa. Itu favorit saya. Saya kalau jadi tamu di Indomaret, saya kan kadang-kadang main ke tempat Indomaret, kalau dikasih, disuruh pilih, Pak mau donat yang apa? Saya biasanya paling suka Mochi Donat. Itu favorit saya ya. Teman-teman coba, ke Indomaret, Indomaret yang ada ovennya, ada Mr. Donatnya, ada jual donatnya, nah itu Mochi Donat menurut saya favorit. Jadi maksudnya, balik lagi, bisa ambil produk-produk dari Indomaret point tadi, bisa ke tempat kita. Kopi juga bisa, beli mesin kopi, kemudian, minuman dingin juga bisa, kemudian nasi, itu jatah-jatah juga bisa kok teman-teman. Jadi ada say bread, roti yang fresh langsung di situ, juga bisa. Saya lihat sering ada beberapa Indomaret biasa yang jual say bread juga. Jadi bisa di-combine, di-custom kalau istilah kita ya. Nah, kalau tempat luas memungkinkan, biasa, baik secara luas bangunan, maupun secara kelayakan bisnis ya, kalau layak, saya ambil opsi-opsi itu untuk saya tambahkan ke Indomaret saya yang biasa, saya tambahkan opsi-opsi tersebut. Jadi strateginya adalah kita jual produk-produk margin tinggi, tapi dengan Indomaret yang di-franchise-kan. Oke, teman-teman, balik lagi, jangan lupa prinsipnya cari properti yang income-nya lebih besar daripada angsuran. Prinsipnya yang utama itu ya. Oke, sekarang sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Tapi sebelum saya menjawab, saya akan berikan informasi ke teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti workshop saya, saya ada workshop PIPO, kita yang jadwal terdekat adalah tanggal 7 dan, tanggal, sorry, tanggal 8 dan tanggal 9 Agustus. Jadi itu Sabtu dan Minggu, jam 10 sampai jam 17. Dua hari. Dan teman-teman, setelah workshop, nanti saya gabungkan ke komunitas saya, supaya lebih gampang interaktifnya dengan saya. Lebih enak untuk tanya-jawab. Nah, dalam workshop itu, nanti kita akan bahas tentang Indomaret, satu sesi, satu harian sendiri, hari Sabtunya itu satu harian, ngomongin Indomaret doang. Baik Indomaret Takeover, beli jadi, maupun Indomaret Grand Opening. Caranya membangun dari nol seperti apa. Nah, itu saya akan jelaskan seharian full. Hari kedua workshop, saya akan jelaskan pagi sampai makan siang, tentang hotel ultra budget. Atau kalau saya dulu nyebutnya kos harian. Saya jelaskan, kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian sorenya, saya akan membahas tentang pembiayaan. Caranya cari pembiayaan bagaimana, caranya kita menggalang pemodalan seperti apa, tips-triksnya seperti apa, apakah harus melalui bank? Tidak, ada banyak pilihan. Saya pun punya banyak pilihan. Tidak harus melalui bank, bisa bikin investor club, atau bisa bikin kooperasi, juga bisa. Jadi banyak caranya, teman-teman. Nah, itu saya jelaskan di hari kedua workshop. Nah, untuk yang teman-teman berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang workshop ini, teman-teman bisa hubungi Ibu Indah. Silahkan tulis di komen. Saya tertarik untuk workshopnya, misalnya seperti itu. Nanti Ibu Indah akan menghubungi teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menghubungi Ibu Indah melalui WA, WhatsApp, maupun melalui telpon ke 0896-6684-1718. Teman-teman bisa tanya segala macam materinya, workshop seperti apa, kemudian tempatnya. Oh ya, workshop ini offline, hybrid, teman-teman. Jadi ada offline dan online. Bisa offline langsung ketemu saya, tapi bisa juga online. Kita akan live. Jadi teman-teman bisa, yang luar kota tidak harus datang ke Jakarta, bisa tetap posisinya di luar kota, bisa mengikuti live secara melalui online. Oke. Dan yang online, teman-teman punya kesempatan untuk datang satu kali free selama satu tahun. Karena kan saya online, Pak. Berarti saya kan belum makan di hotelnya. Oh ya, kita dapat satu kali free selama setahun ya. Jangan 10 tahun lagi. Nanti saya sudah lupa materinya apa. Selama setahun, 12 bulan ini, teman-teman boleh pilih kapan waktunya kalau saya pas ada workshop, boleh join. Kita nyebutnya namanya istilah Resheed. Datang lagi. Ya. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan dari Pak Gris. Apa kabar, Pak Gris? Pak Gris menanyakan. Pak Gris ini salah satu favorit saya. Dia sudah ikut workshop. Terima kasih, Pak Gris. Sudah join ke komunitas. Dia posisinya di Sulawesi. Tokonya ada beberapa. Bagus-bagus. Saya senang kalau dengar member komunitas PIPO tokonya bagus. Saya senang lega. Berarti sudah berhasil menikmati training workshopnya selama ini. Saya senang sekali. Nah, beliau menanyakan. Ada juga Indomaret Hybrid. Pernah lihat, tapi tidak masuk. Ya, Pak. Indomaret kadang uji coba. Baru, cara baru, gimana. Cara baru, gimana. Untuk lebih melayani customer lebih baik. Tapi kalau untuk kita franchise, biasanya kita dipastikan dulu bahwa sistem ini jalan. Baru ditawarkan ke franchise. Jadi, sementara ini yang franchise baru bisa. Yang Indomaret yang biasa. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Untuk Pak Hardy, terima kasih. Apa kabar? Pak Hardy, keluarin program pendampingan punya Indomaret. Duh. Pak, saya itu... Saya mau sharing, Pak. Tapi kalau saya disuruh program pendampingan, kayaknya... Saya tak bangun toko saya sendiri. Malah planningnya, Pak. Saya itu planning mungkin dalam 5 tahun saya mau pensiun. Jadi, bukannya saya semakin ngebut ngajar. Tidak. Saya sekarang sudah nge-ramp ngajar. Semakin lama saya kurangin, saya kurangin, saya kurangin. Supaya tujuannya... Saya itu kan pengen bangun Indomaret. Tujuannya supaya lebih santai. Bangun pasif income. Kalau saya bangun Indomaret, tapi akhirnya malah saya sibuk ngasih seminar, ngasih workshop. Kayaknya mending income Indomaret lebih enak, Pak. Daripada incomenya workshop. Sorry, saya ngomong seperti itu. Karena bagi saya, lebih enak punya Indomaret. Terus nggak pusing. Saya punya banyak waktu dengan orang-orang yang saya cintai. Saya bisa mengerjakan hobi-hobi saya. Saya bisa keliling jadi full-time traveler, jalan-jalan. Sekali jalan-jalan bisa tiga bulan, tiga bulan. Seperti itu kan lebih enak. Dan incomenya ketutup dari properti-properti saya. Tujuan saya seperti itu, Pak. Jadi, mungkin masing-masing orang akan punya beda-beda. Passionnya beda-beda. Kebetulan passion saya adalah saya pengen pensiun, tapi punya pasif income yang banyak. Nah, mumpung saya belum pensiun, saya masih mau sharing. Silahkan yang pengen mau datang ke workshop, silahkan. Tapi saya ada waktunya. Sampai titik tertentu saya akan berhenti. Jadi, saya sudah punya planning 2025. Ketika anak-anak saya sudah kuliah, sudah stop. Kalau sekarang saya mau pensiun juga bercuma, Pak. Saya pernah nyoba. Tiga minggu pensiun ternyata kapok saya. Ternyata pensiun itu nggak enak. Karena waktu itu nggak bisa pergi-pergi, teman-teman. Ya kan? Kan anak masih di rumah. Mau keluar negeri, gimana caranya? Anak-anak masih di rumah, kita harus ngawasin. Tapi kalau 5 tahun lagi, anak saya sudah besar-besar. Mungkin lebih mudah bagi saya untuk menjalankan passion saya. Passion saya kan pengen jadi full-time traveler, jalan-jalan. Ya kan? Teman-teman yang pengen jalan-jalan, saya sering sharing pengalaman saya jalan-jalan. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Untuk materi diskusi selanjutnya, silakan teman-teman usul, boleh tulis di komen. Nanti kita akan lihat mana yang memungkinkan untuk kita bahas di webinar seperti ini. Ya, silakan tulis di komen teman-teman pengen usul apa. Baik yang di Facebook maupun yang di Youtube. Silakan komen di usul tentang topik materi-materi webinar berikutnya apa. Supaya saya tahu, teman-teman, kebutuhannya seperti apa. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Saya berharap teman-teman bisa mulai membangun pasif income, investasi properti, karena ternyata enak sekali. Dan saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman. Saya minta maaf. Tapi saya cuma pengen teman-teman maju bersama. Kita sama-sama maju. Kita sama-sama bangun pasif income. Punya pasif income yang besar. Punya properti yang banyak. Harapan saya seperti itu. Oke, salam pasif income dan semoga selalu sehat. Terima kasih. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya, dan ikuti terus video-video saya. I'm DiPoVenda.